Baru-baru ini saya itu sering banget di-tag video di platform saya Hanya kamu di dalam hatiku Oh gitu? Oh iyalah wajahmu Nih, sangat romantis bukan? Ini mah film horror Kayaknya syutingnya pas mau maghrib Jadi Bunda Dava kemasukan Halo sobat semuanya, ketemu lagi di vlog saya Amdal Yusman Udah lama ya, kita gak ngobrol-ngobrol sendiri lagi nih Semoga kalian gak bosan ya Saya mau cerita sedikit nih Jadi sobat, baru-baru ini saya itu sering banget di-tag video di platform saya Di IG, di TikTok Sama salah seseorang kalau saya bilang influencer ya Dan ini kenapa saya harus lihat? Karena memang videonya ini itu ada hubungannya dengan Nostalgia Gentabuana Dan beliau ini kalau saya perhatikan dia itu stand-up komedian Namanya itu kalau gak salah namanya itu Musdalifah Mbak Musdalifah Dan juga Mas Dian Banyak yang menimpa saya gitu Apalagi soal keuangan Itu saya pernah down Saya pernah satu bulan itu tidak ada job sama sekali Tidak ada pekerjaan Ya maklumlah setiap ada pekerjaan pasti larinya ke Kiki, ke Arafah gitu Tidak ada yang ingat Musdalifah Jadi saya mau lihat nih keseluruhannya Saya belum lihat semuanya ya Baru sekilas aja Sama sobat-sobat semuanya nih Kita react bareng-bareng ya Oke? Dia ada dua video Oke? Kita lihat video pertamanya ya Oke Ini diriku tergoda Ini kalau gak salah klip saya sama email Jadi konsepnya ini kayak di Taman Raya Bogor apa ya Kalau gak salah atau dimana nih gitu loh Tapi kenapa mukanya begini ya Mbak Musdalifah ya Tong sampah pula Oh ini oke ini konsepnya parodi kayaknya ya Jadi Mbak Musdalifah nih sama suaminya ini Apa namanya dansa Terus dia didorong jatuh gitu Kok lucu banget ya Pantes ramai yang komen Oke lanjut Ini video lucu banget Jadi dia ini ceritanya ini bikin parodi Tentang klip saya zaman dulu-dulu tuh kalau gak salah itu Pak Aku jatuh cinta Itu saya sama email yang di Ancol Oke Jadi disini ceritanya ini jadi Mas Dian ini jadi sayanya Cuman Mbak Musdalifahnya ini kayak perempuan yang Kecentilan gitu kali ya Oke Lanjut ya Oh sudah jatuh Oke Oke udah cuma segitu video Videonya cuma 30 detik Tapi konsepnya oke banget Dan idenya Mbak Musdalifah sama Mas Dian Memang keren banget ya Saya juga gak berpikiran loh Biasanya kan kalau bikin Apa namanya Bikin klip gitu Even saya sendiri Bikin klip pasti yang Yang keren-keren lah Tapi ini gak Ini bener-bener memang dasarnya mereka stand up komedian Jadi dibikin sekocak mungkin Sampai jatuh-jatuhan Gila effortnya Sampai guling-gulingan Oke Ini masih ada nih Masih ada Video klip kedua Yuk kita sama-sama lihat ya Oke sobat Ini adalah salah satu lagu favorit saya Indahnya bulan Kalau followers-follower saya Pasti tau banget Setiap hampir setiap saya live Apa segala macam Kalau disuruh nyanyi Pasti maunya nyanyi lagu Indahnya bulan ini Dan ini masih sama ya Lokasinya Mereka nih ngambil masih di Kebun Raya Bogor Eh sepertinya sih ya Cuma saya gak mau so tau Cuma keliatannya kayak Kebun Raya Bogor Mungkin karena konsepnya dulu tuh Ngikutin yang zaman dulu kan Di Kebun Raya Bogor Taman Bunga Dan kalau dulu Klip yang dulu Ini kalau gak salah Indahnya Masih saya sama email juga Iya bener Iya kan Dan ada logo Indosiarnya Cuy Jadi Mbak Musdalifan Jadi semak-semak Ngapain ya Pasti Ini Kenapa 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 tiba-tiba jadi Ya itulah pokoknya Ini gimana sih konsepnya Ini Sumpah ya Ini pasangan Suami istri ini Kocak banget loh Ini kan adegannya Harusnya romantis ya Harusnya romantis ya Belai-belayan pipi Gitu kan Sanjung-sanjungan Peluk Ini kenapa di Ini in kerudungnya Terus kenapa ada adegan Yang di pohon begini-begini Oke Ini someday Kalau saya ketemu sama Mas Dian nih Saya bakal ajarin Biar gak kaku Muter-muter Biar gak kaku Tapi balik lagi ya Sobatnya Tujuan mereka itu Sebenarnya menghibur sih Gitu loh Ya bener Tapi saya gak ngepikiran sih Bisa bikin parodi Genta Bona Selucu ini gitu loh Dan Kalau dari Dari Mbak Musdalifanya itu Memang guyor banget ya Kocak banget Koplak Dan Mas Dian ini Selalu membawakannya dengan Dengan serius Itu dia Ininya Ada dramanya disinilah Bagus lah Kalau menurut saya Jadi gak kayak Apa ya Gak kayak receh-receh Banget lah gitu loh Walaupun receh Tapi tetap apa ya Kalau sebilang Tetap-tetap Tetap berkelas lah Gitu loh Oke lanjut ya Eh jatuh Oke 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 Ini jadi ada konsepnya Lagi makan Mereka makan di Apa Piknik gitu Alah-alah piknik romantis gitu Terus dia makan Snake Snake itu Di atas Mbak Musdalifah Terus ketumpahan Ini kayaknya Kayak mie-mie gitu gitu loh Tapi ini lucu banget loh Sih baru liat Maksud aja komennya Teramai banget gitu loh Kok bisa ya Mereka punya ide Selucu ini gitu loh Dan Pakai lagunya itu Lagu Genta Buwana Gitu loh Kok kepikiran gitu loh Kalau menurut saya sih Kayaknya mereka memang Penggemar Genta Buwana nih Kayaknya ya Oke Kita lanjutin ya Oke Selesai Oke sobat Itu adalah video yang kedua Tadi indahnya bulan Kalau saya inget Indahnya bulan itu Yang tadi saya cerita Itu syutingnya malam-malam Di Kebun Raya Bogor Kalau gak salah itu Dari jam kita Start itu dari jam 10 malam Karena hujan disana ya Sama email Email juga pake baju biru ya Kalau gak salah ya Atau baju apa gitu Dan ini juga salah satu Lagu favorit saya Dan diparodikan Sama Mbak Musdalifas Sama Mas Dian Yang punya konsep ini Bener-bener Kalau menurut saya ya Lucu Kocak banget Kocak dan out of the box Gitu loh Saya aja gak pernah kepikiran Untuk bikin parodi Seperti ini Nah kalau menurut saya Memang mereka ini Kayaknya Penggemar Genta Buwana Terima kasih Aku damai Hanya dirimu Oke Kita coba lihat yuk Kedua video ini Viewnya itu udah berapa banyak sih Di TikTok Oke Nah sebentar Saya cek ya Mbak Musdalifah Kita lihat Videonya ini Isinya Isi ini saya Ini tek-tekan mereka Semua ini Oke ini Mbak Musdalifah Basri Kita lihat Video yang Kita lihat Video yang Pandangan Apa Pandanganmu ya Apa tadi Video Iya kita lihat Video pertama Viewnya Mana dia Mana dia Oke Ini video yang pertama Sebentar ya Oke Wow 3,5 juta Videonya Tuh sobat Sharenya juga 5600 Sharenya Wow Pantes aja Banyak di tek Ternyata memang bagus Viewnya Emang lagu Genta Buwana Ini emang luar biasa ya Sobatnya juga gak ngerti Kalau setiap Pakai lagu Genta Buwana Itu kayaknya di tiktok Tuh banyak banget Yang suka gitu loh Oke sobat Di video pertama ini Coba kita lihat Keren komennya ya Nih Sangat romantis Bukan Ini mah film horor Kayaknya shootingnya Pas mau maghrib Jadi bunda Dava Kemasukan Ngakak ya Allah Dava Emang mu Dava Ini ada lagi nih Dari Nasiro nih Punya emang bapak Gini amat ya Oke ini Dari mawar Suaminya kok mirip-mirip Kangen brand ya Oke ini saya di tek lagi nih Bang Abdal Lulus audisi gak nih Gitu Tek ke Abdal Yusman Komen-komennya lucu-lucu banget Dan komennya itu Ada sekitar 9400 komen Wow Keren Luar biasa Mbak Musdalifah Keren banget kontennya Saya suka Sekarang kita coba Lihat yang Kedua ya Yang kedua Udah berapa sih view-nya Di tiktok Oke ini dia nih Tadi yang pertama Yang kedua ini Adalah Lagu Mana dia Oh ini dia deh Yang kedua Ada Wow 4,8 juta Sobat semuanya Wow Di tiktok Ini yang indahnya Bulan View-nya lebih banyak Dari yang tadi Dan yang sebelumnya Ini 4,8 juta View Dan share-nya itu Hampir 9 ribu Wow Keren Keren Kita ada ke sih Yang view-nya begini Kita buana Kayaknya gak ada ya Banyak Banyak 6 juta ada Wah 6 juta ada Memang kita buana Itu the best Keren Oke kita lihat komen-komennya ya Di video yang indahnya bulan ini Oke ini Dari Moe Pantas aja jodoh Tapi banyak-banyak Kalau yang komen itu Dafa Kalau udah gede Ngakak gak ya Ngeliat kelakuan Bapak sama ibunya Kayak gini So ada lagi nih Ternyata Benar ya Jodoh itu Cerminan diri sendiri Waduh sampai 6 ribu Likes-nya Itu komennya Pantas aja Dafa mau mencoba Kabur bersama Abang Kuren Dafa ini anaknya Kalau gak salah Ya anaknya ya Anaknya 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 Dafa ini Jadi biasa-bisanya Nah iya Bisa-bisanya Numpahin Mi di muka Saya aja gak kepira Konsep kayak gitu loh Ini emang banyak banget Komennya ya Tuh Kayaknya Dafa Kalau sudah Bisa jalan Bakalan Bakalan kabur Dari rumah deh Indonesia harus Makin brutal Suami istri Sama-sama menghibur Sumpah Kangen film dulu Oh ini Dari Tenten nih Dafa Pasti yang jadi Kameramen ya Soalnya cuma Dafa yang selamat Oke sobat Ini komennya itu Ada 10 ribu Wow Video ini Likes-nya 403 ribu Wow Mbak Musdalifah ini Keren banget ya Nah sobat semuanya Kalau saya Analisa ya Kenapa video ini kok Punceng banget ya Bisa naik ya Padahal kan banyak banget tuh Temen-temen yang Bikin parodi juga Dan bahkan bikin lip sync juga Bukannya gak naik ya Naik sih Cuman gak sesignifikan Mbak Musdalifah sama Mas Dian Seperti ini Kalau saya lihat Satu dari Cahayanya Dari gambarnya itu Jernih banget Ini mereka sepertinya Pake kamera Kalau menurut saya Ini pake kamera sobat Karena memang Beda Beda banget hasilnya Dan juga Ide nya mereka Kreatif banget gitu loh Mereka bisa menampilkan Ide-ide yang Lucu Yang bikin orang itu Terhibur Jadi bukan lip sync-lip sync Yang istilahnya yang Yang biasa Dan mengikuti Yang zaman dulu aja Gitu loh Jadi mereka tuh Ada ide lain Ada Parodi-parodi Yang mereka keluarkan disini Gitu loh Walaupun Kemistrinya ancuran-ancuran Karena lucu Tapi di video Yang mereka Sungguhkan kali ini Ada ceritanya Mereka tuh bercerita Bercerita Dan Kita bisa ngikutin alurnya Walaupun di Durasi Yang pertama itu Sekitar Dua puluhan Dua puluh sekian detik Dan yang kedua itu Ada tiga puluh sekian detik Gitu loh Jadi kita bisa ngikutin Gitu loh Dan kita bikin Kita tuh Maksudnya bikin kita tuh Ketawa-ketawa Ya idenya tuh ada aja Kayak contohnya gini ya Ada logo Windows R nya Terus ada subtitle nya Gitu yang berjalan Itu kepikiran banget Gitu loh Saya aja Gak kepikiran Yang dulu tuh Seperti itu Gitu loh Tapi dengan melihat video ini Jadi bikin saya nostalgia Nah buat temen-temen semua Sebenernya Gak ada masalah Kalian boleh Boleh banget bikin seperti ini Bikin lebih kreatif lagi Bikin lebih lucu lagi Parodikan lebih Lebih banyak lagi Siapa tau kan bisa kayak Mbak Musdalipa Seperti ini ya Bisa naik videonya Dan bisa View nya bisa Bagus banget loh ini Bisa jut-jut Bahkan di atas Tiga juta Dua video ini Gitu loh Dan yang kedua nih sobat Dari saya nih Saya sebagai salah satu Mantan Masih mantan gak ya Mantan kali ya Mantan pemain genta Atau masih pemain genta Udah lah Mau mantan Atau masih terserah Sobat semuanya Sebagai pemain genta buana Melihat video yang disuguhkan Sama Mbak Musdalipa Sama Mas Dian ini Saya sangat ribur sekali Dan sangat suka Dan buat Mbak Musdalipa Bikin aja yang banyak nih Bikin lagi ya Oke 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 Saya suka Tapi sobat ya Saya ini kepikiran Gimana Kalau nanti Kita undang Mbak Musdalipa Sama Mas Dian Dijantai bareng Setuju gak Kita aja ngobrol-ngobrol Oke Kalau kalian setuju Komen yang banyak Dan jangan lupa Nih Yang ini di tag ke Dia gantian dong Jangan dia aja Video nya di tag ke saya Gantian nih video ini Tag ke Mbak Musdalipa Oke Biar dia juga lihat Kalau kalian setuju Tulis komen yang banyak Oke insya Allah Kita akan menghadirkan Mereka berdua Di ngantai bareng Oke sobat semuanya Sudah selesai Akhirnya saya cuap-cuap Ngobrol-ngobrol Semoga kalian gak busen ya Dan semoga suka ya Konten sendiri seperti ini Ini juga salah satu cara Saya untuk menyapa Para sobat-sobat Terutama sobat yang tabu warna Semuanya Oke sobat Sampai ketemu di konten Selanjutnya Assalamualaikum Indahnya bulan Tak seindah wajahmu Manis madu Tak semanis Tidak Pandanganmu Menemukan jantungku Belayangmu